Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Erwin Mulyadi. Kali ini kita akan melihat bagaimana perbandingan hasil dua ponsel flagship yang hasil fotonya sangat baik yaitu Huawei P50 Pro dengan Samsung S22 Ultra. Kedua ponsel flagship ini saya coba sebentar di daerah Sudirman, Jakarta untuk melihat bagaimana performa kamera utamanya, kamera tele, ultrawide, dan mode night mode-nya. Dan di sini kita langsung mulai dengan melihat perbandingan kamera utama dengan lensa wide baik di Huawei P50 dan Samsung S22 ini menghasilkan kualitas foto yang sangat baik, detail, tajam, dengan sedikit karakter warna yang berbeda. Untuk tele fotonya yang istimewa adalah di Samsung terdapat lensa tele 10x periskop, sementara di Huawei dari 3x zoom-nya dia bisa zoom digital ke 10x dengan hasil yang masih sangat baik. Walaupun tentu kualitas keduanya akan terlihat lebih tajam yang optikal ya. Untuk lensa tele yang 3x atau tele yang pendek, Samsung juga punya yang 3x, sementara Huawei ya dengan lensa tele-nya itu yang 3,5x itu. terlihat dua-duanya sangat baik, dan kedua lensa tele ini bila dipakai untuk foto potret juga ideal, meskipun yang Huawei lensa tele-nya itu tidak bisa dalam mode potret. Jadi harus pakai di mode utama. Kalau Samsung dia bisa pakai mode potret di lensa tele 3x-nya. Ini juga sesuatu yang unik, sehingga bisa didapat bokeh atau background blur secara digital. Kita masuk ke mode malam. Di mode night mode, keduanya menghasilkan hasil foto yang mengesankan ya. Baik dari warnanya, kemudian ketajaman karena dua-duanya ada OIS di lensanya. Dan juga bila keadaan sudah semakin gelap, hasil fotonya masih terlihat natural, masih tidak terlalu noise. walaupun ya ini foto diambil dengan shutter speed yang tidak terlalu lama, sekitar satu detik. Dan satu detik juga hasilnya tajam, tidak terlihat shake, meskipun tidak menggunakan tripod. Karakter warna kedua konsol ini memang agak berbeda ya. Untuk night mode, masing-masing memiliki ya style sendiri untuk merender warna birunya langit. Di saat blue hour, kita bisa lihat bedanya cukup jelas di sini. Tapi secara umum, bisa dibilang kedua ponsel flagship ini mampu menghasilkan ya foto night mode yang lebih baik dibanding ponsel-ponsel lain pada umumnya. Yaitulah perbandingan yang bisa saya bahas antara kedua ponsel yang mantap ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat menikmati.